Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Artianti Ulyana Hari ini saya share masakan sehari-hari Yaitu tumis tahu dengan kecambah Bikinnya super praktis dan hasilnya enak Simak ya cara buatnya Langkah pertama kita siapkan 2 buah tahu putih Potong-potong tahu menjadi bentuk dadu Besar kecilnya sesuai selera ya Siapkan minyak goreng yang sudah panas Masukkan potongan tahu ke dalam minyak Kemudian goreng tahu cukup setengah matang saja Jangan terlalu kering Angkat dari wajan dan tiriskan Lalu kita siapkan 250 gram kecambah Atau sekitar 2 genggam Cuci bersih ya Untuk bumbunya disini ada 3 siung bawang putih Iris-iris tipis 5 siung bawang merah Iris-iris tipis juga 6 buah cabai rawit Iris serong Kalau mau lebih pedas bisa ditambah ya Bahan pelengkapnya ini ada 2 batang daun bawang preh Potong-potong kasar saja Nah kalau semua bahan sudah siap Kita panaskan wajan dengan minyak goreng secukupnya Tumis irisan bawang merah dan putih Sampai harum dan berwarna kecoklatan Setelah itu tambahkan 300 ml air Atau secukupnya saja ya Masukkan potongan daun bawang bagian putih Karena itu kan tebal Jadi tidak gampang layu Nah sekarang Masukkan bumbunya Ada setengah sendok teh kaldu bubuk Seperapat sendok teh lada bubuk Setengah sendok teh garam Dan satu sendok teh gula pasir Aduk-aduk sampai rata Kemudian masukkan potongan tahu goreng Tumis tahu dengan bumbu Biarkan mendidih dan semuanya matang Kemudian masukkan kecambah Tumis sampai kecambah agak layu Tingkat kematangan kecambah sesuai selera ya Kalau mau tekstur kecambah yang crunchy Kalian cukup menumis kecambah sebentar saja Lakukan tes rasa Sudah oke apa belum rasanya Kalau sudah oke Masukkan tahap terakhir Yaitu Memasukkan daun bawang bagian hijau Ngaduk-aduk sebentar Sampai agak layu Kalau sudah matikan api ya Tadaa Tumis tahu kecambah super simple Siap disajikan Rasanya crunchy dan gurih Cocok banget buat Lauk makanan sehari-hari kalian nih Semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.